Intro Halo pemirsa, sudah tahu belum kalau ada cemilan asli Indonesia yang dinobatkan menjadi camilan nomor satu terenak sedunia? Penasaran apa? Nah ini nih, pisang goreng. Gak heran ya kalau pisang goreng dinobatkan menjadi camilan terenak nomor satu di dunia. Karena pisang goreng ini memang santapan yang menikmat menjadi teman ngeteh ataupun ngopi di pagi dan juga sore hari. Bahkan cara memakan olahan pisang goreng ini juga berbeda-beda. Ada yang pisangnya langsung digoreng, ada yang digoreng pakai tepung, bahkan ada juga yang makan pisang goreng dengan dicocol sama sambal. Nah tapi kalau yang di depan saya ini, pisang gorengnya dikasih topping yang manis-manis kayak coklat keju dan juga oreo. Udahan dulu diulasnya, sekarang langsung aja cobain yuk! Laman panduan wisata dan kuliner dunia Taste Atlas baru-baru ini merilis daftar gorengan untuk penutup makanan terbaik di dunia. Bangganya, gorengan asal Indonesia, pisang goreng menempati posisi 1 dari 50 gorengan dunia. Taste Atlas sebagai encyklopedia rasa hidangan tradisional, bahan-bahan lokal dan restoran autentik, biasa merilis berbagai makanan terbaik versi mereka. Selain Indonesia, di daftar tersebut ada Quark Ballen dari Jerman di urutan kedua. Kemudian di tempat ketiga ada Pastelitos Kriolos dari Argentina, keempat ada Voskakia dari Yunani, serta kelima ada Krabven dari Austria. Secara spesifik, pisang goreng mendapatkan skor tertinggi yakni 4,60. Di susul Quark Ballen asal Jerman, Pastelios Kriolos asal Argentina, dan Voskakia asal Yunani yang mendapat skor 4,50. Nah, pemirsa selain nikmat disantap dengan cara direbus, digoreng, ataupun disajikan dengan cara-cara konvensional Indonesia lainnya, ternyata pisang juga merupakan buah-buahan penyumbang devisa terbesar Indonesia lho. Melansir dari data Badan Pusat Statistik per tahun 2018, pisang merupakan buah-buahan penyumbang devisa terbesar kedua untuk Indonesia setelah nanas dengan nilai 14,6 juta dolar AS atau sekitar 204 miliar rupiah. Sedangkan pada masa pandemi di tahun 2020 hingga 2021 yang lalu, pisang juga tetap bertahan dengan 11,15 juta dolar Amerika Serikat atau setara 163 miliar rupiah dengan volume 22 ribu ton. Perkembangan ekspor pisang tanah air pun tak main-main. Merujuk ke nilai ekspor tahun 2021 pada produk turunan pisang Indonesia berada pada posisi ke-26 untuk jenis pisang segar dan dikeringkan, dan jenis pisang cavendish, chestnut, dan lady's finger berada pada posisi ke-57. Sebanyak 7,3 ribu ton pisang diekspor ke Malaysia dan diikuti oleh Jepang sebanyak 2,07 ribu ton per tahun 2021. Dari ekspor pisang Malaysia, Indonesia mendapatkan pemasukan negara sebesar 2,4 juta dolar AS dan dari Jepang sebanyak 1,1 juta dolar AS. Sedangkan, masih banyak lagi negara importer pisang Indonesia seperti Singapura, Qatar, dan Oman yang menjadi penyumbang devisa Indonesia senilai puluhan ribu dolar AS. Jelaslah, kita perlu berbangga pada hasil kekayaan alam kita ya. Shania Latas, Angga Yosua, dan Fahri, tim liputan CNBC Indonesia. Terima kasih telah menonton!